Pakal calon presiden Prabowo Subianto hari ini menemui sejumlah kiai dan kus di salah satu hotel di Surabaya. Sayangnya pertemuan berlangsung tertutup. Sejumlah kiai yang hadir diantaranya pengasuh ponpes Mambaul Ulum Banyuwangi Anwar Iskandar, pengasuh ponpes Sidogiri Pasurwan Fuarnur Hasan, pengasuh ponpes Al-Falah Gediri Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau Gus Kausar, dan masih banyak lainnya. Gus Kausar menyebut, sudah ada dua nama bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo yang muncul, salah satunya Kofifah Indar Parawansa. Hanya saja, nama itu masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Selama pertemuan itu, Gus Kausar menegaskan, para kiai yang hadir tidak mengusulkan nama pendamping Prabowo. Ini merupakan ajang silaturahmi antara Prabowo dan para kiai di jatim sekaligus meminta restu. Yang jelas bahwa aku meminta restu, meminta doa, bahwa dan juga meminta izin bahwa beliau Insya Allah memiliki, memiliki niatan untuk mencoba meneruskan apa yang sudah didangkan oleh Pak Jokowi. Ya beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak. Itu pasti akan menunggu restu dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Usai melakukan pertemuan tertutup, Prabowo Subianto tidak banyak berkomentar. Termasuk saat ditanya kemungkinan sosok Kofifah sebagai pendampingnya. Debi Emroatin, CTV Terima kasih telah menonton!